Ya lalu adekah hal baru yang akan ditawarkan ketiga calon presiden dalam debat kelima atau debat pamungkas. Masyarakat ini akan kembali disuguhkan dengan gimmick politik kah? Nah sudah bergabung bersama kami sejumlah darah sumber pemirsa. Sudah terbuka bersama kami dengan asisten pelatih tim nasional Adis Buhaymin, Gus Jasilo Fawait, juru bicara TK Prabowo Gibran, Putri Komarudin, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami ada pakar politik Hoerul Umam. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di kabar petang. Di tengah kesibukan masing-masing ya. Betul, nampak ada yang masih di jalan. Ada yang diselah-selah bekerja, terima kasih banyak. Saya mau ke Gus Jasilo terlebih dahulu. Gus Jasilo, bagaimana persiapan dari Capres Adis Baswedan esok nih? Apakah juga masih akan terus bersikap menyerang pada debat nanti? Ya, Pak Anies Baswedan, ini apa namanya, tentu akan mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi ini debat pamukas, debat terakhir. Dan kebetulan tema ini adalah tema yang sangat relatif dengan Pak Anies Baswedan. Karena bicara soal kesejahteraan sosial dan peningkatan SDM. Selama ini kan memang di publik dan track record Pak Anies, ini kan memang di bidang pendidikan, di bidang kebijakan publik, dan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, banyak juga harapan dari masyarakat untuk kali inilah guru jadi presiden, rektor jadi presiden, kira-kira begitu Pak Anies Baswedan. Yang kedua, memang Indonesia ini menghadapi tingkat pengangguran yang cukup tinggi, kemiskinan, termasuk tenaga kerja, itu diakibatkan karena memang sumber daya atau SDM kita kurang baik. Makanya banyak SDM kita yang kerja menjadi kuli di negeri orang. Pernah di salah satu desa Anies disampaikan, Pak Anies tolong perbaiki SDM supaya bangsa ini tidak seperti bangsa kuli. Jadi kita ini mengirim tenaga-tenaga kuli ke luar negeri, utamanya di Taiwan, di Hong Kong, di Arab Saudi, itu-itu tenaga kerja domestik. Meskipun kita harus berterima kasih karena mereka adalah pejuang devisa, pahlawan devisa. Tapi ke depan, ini pelan-pelan tenaga kerja yang harus dikirim ke luar negeri adalah tenaga kerja yang terampil, tenaga kerja yang sektor, bukan sektor domestik, tapi sektor formal. Nah, dan Pak Anies akan memanfaatkan bonus demografi agar jumlah penduduk Indonesia yang besar ini menjadi kekuatan pasar sekaligus kekuatan tenaga kerja yang formal. Nah, ini yang menurut saya nanti di debat Pak Anies akan menyampaikan itu. Termasuk juga sistem pendidikan kita yang selama ini membeda-bedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Baik, kita langsung juga dengarkan dari Teh Putri mungkin apa nih kira-kira jurus yang akan dikeluarkan dari Capres nomor urut 2? Ya, persiapan Pak Prabowo sudah matang dan optimal karena memang semuanya juga sudah dipersiapkan dengan baik. Pak Prabowo juga sudah mempelajari berbagai data yang berkaitan dengan teman debat nanti. Jadi kami sangat yakin bahwa isu-isu yang akan beliau sampaikan besok itu isu yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada hari ini. Apalagi berdasarkan keputusan dari KPU kemarin, Pak Prabowo akan menjadi yang pertama dalam menyampaikan program dan kisi misi dalam debat Capres tersebut. Makanya ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi beliau untuk menyampaikan terkait dengan tema-tema yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya yang sekarang tentu sudah seringkali dibahas di selama Capres ini, pencapresan ini adalah terkait dengan bantuan sosial dan memang sudah menjadi komitmen kita dari Paslon 02 juga bahwa penyaluran bantuan sosial ini akan kita mutakhirkan supaya bisa lebih tepat tasaran sehingga nanti permasalahan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial ini bisa kita selesaikan. Karena memang kalau kita berkeliling ke berbagai kabupaten kota di Indonesia, permasalahan utama itu terkait dengan data. Terus kita juga menargetkan 19 juta lapangan pekerjaan baru di mana di sini kita akan mengandalkan program hilirisasi yang sekarang sudah berjalan dan tentu akan kita optimalkan di masa pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Dan tentu yang sudah sering kita sampaikan juga terkait dengan program makan siang dan susu gratis di mana kali ini juga adalah program andalan kita yang nantinya juga akan kita persiapkan untuk bisa mendorong sehingga nanti anak-anak generasi emas Indonesia ini bisa mempunyai daya saing yang lebih dibandingkan dengan sekarang di mana program makan siang dan susu gratis ini belum ada. Terus tentu karena ini berkaitan dengan teknologi informasi juga merupakan komitmen kita untuk memberantas pinjol inflegal, judi online yang sekarang masih marak dan menjerumuskan banyak anak-anak muda. Terus terkait dengan kesehatan, BPJS kesehatan juga akan kita perbaiki yang banyak permasalahan terkait dengan tata kelolaannya sekarang. Dan tentu paling penting juga kita akan memastikan hak-hak untuk penyandang disabilitas di mana sekarang sudah ada undang-undangnya, undang-undang tahun 2016 yang tentunya nanti perlu kita masifkan lagi implementasinya supaya bisa dijalankan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ya nampaknya Pak Prabowo juga sudah siap menghadapi debat Pak Bukas esok begitu ya. Bagaimana dengan Mas Ganjar, Mas Cikodi? Tapi nanti dijawabnya usia jeda ya, sesaat lagi untuk Anda. Ya Pak Mirsa, kita lanjutkan diskusi kita kali ini dan juga sudah terhubung bersama kami dan pakar politik Horil Umam. Selamat petang, Mas Umam. Dan langsung saya mau ke Bang Cikodi lebih dahulu. Bang Cikodi, untuk besok ini debat Pak Bukas, debat terakhir kemudian capres Anda bisa unjuk gigi di depan masyarakat. Akan seperti apa strategi yang digunakan? Akankah betul sudah siap juga untuk menyerang atau mengkritik pemerintah? Sebenarnya ini debat selain debat Pak Bukas bagi masyarakat untuk menyaksikan. Tapi ini juga pamungkas sekali untuk Pak Ganjar. Karena ini topik-topiknya sangat, kalau bisa dibilang, Ganjar banget. Karena dari semua topik itu, semuanya adalah hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Pak Ganjar selama dua periode di Jawa Tengah sebagai gubernur dan syarat dengan prestasi. Kalau prestasi itu bisa diukur dari data-data maupun statistik, bisa juga dilihat dari penghargaan-penghargaan yang didapatkan untuk Jawa Tengah, khususnya Pak Ganjar sebagai gubernur. Seperti menurunkan angka kemiskinan yang paling tinggi daripada dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Nah itu salah satunya. Ketika bicara soal inklusi juga itu banyak sudah dilakukan oleh Pak Ganjar untuk disabilitas dan lain-lain dan kita bicara soal pendidikan yang menjadi visi-visi kita ke depan adalah salah satunya yang menarik dan ini saya rasa ada hanya pada visi-visi Ganjar Mahfud yaitu sekolah digaji, lulus langsung kerja. Nah ini yang sudah sebenarnya dilakukan di Jawa Tengah ketika Pak Ganjar mengerjasamakan antara SMK dengan perusahaan-perusahaan swasta dan BUMD-UBUMD untuk bekerjasama dan memberikan latihan-latihan skill-skill yang tepat guna dan bisa langsung digunakan ketika mereka lulus dan juga selama mereka sekolah mereka diikutsertakan untuk magang di perusahaan-perusahaan tersebut dan dijamin akan diterima bekerja setelah lulus dari SMK. Ini yang sudah dilakukan dan dalam skala kecil, dalam skala provinsi dan akan dilanjutkan di skala nasional nantinya. Jadi banyak hal seperti kalau kita bicara soal pendidikan tadi yang menjadi concern adalah banyaknya guru honorer yang belum diangkat dari ASN itu menjadi jaminan itu yang akan dilakukan ke depan oleh Pak Ganjar dan juga mengupayakan gaji guru untuk lebih tinggi lagi. Bahkan Pak Ganjar kalau tidak salah menargetkan gaji guru itu sampai 30 juta rupiah. Tapi nanti kita lihat bagaimana caranya dan kita percaya bahwa dengan political will yang kuat hal-hal tersebut bisa dilakukan dan diwujudkan ke depannya. Baik, oke itu tadi kan lebih kepada esensi dari isi debatnya sendiri ya. Tapi kalau misalnya membahas mengenai secara penampilan apakah dari tim sukses juga mempersiapkan gimmick-gimmick yang akan dibahas juga. Kita akan tanyakan kepada Mas Hoyrol Umam. Kira-kira dari sisi esensinya ataupun dari gimmick ini debat akan berlangsung seperti apa kira-kira? Mas Hoyrol Umam. Ya, saya pikir dari sisi strategi komunikasi yang akan dilakukan tetap kubu 01 dan juga kubu 03 akan mengoptimalkan dengan melakukan strategi ofensif. Strategi serangan itu dalam konteks tertentu memang dianggap memberikan insentif elektoral setidaknya untuk mendegradasi kredibilitas dari rivalnya, yaitu pas 102 yang per hari ini relatif lebih terkonsolidasi basis kekuatan elektoralnya. Maka kemudian dari sisi materi tampaknya upaya untuk mengkritik terutama kebijakan-kebijakan publik terkait dengan isu pendidikan, kemudian pembangunan SDM, dan lain sebagainya akan terus dilakukan. Nah, yang bisa barangkali yang kemudian akan menjadi titik kuat dalam konteks ini salah satunya tentu masing-masing memiliki bekal ya. Karena bagaimanapun juga kubu 01 misalnya, Mas Anies punya track record di bidang pendidikan baik dalam konteks formal, dia pernah di dunia akademik, pernah juga di posisi Menteri Pendidikan, dan juga pernah juga menjalankan program pendidikan yang sifatnya informal melalui program Indonesia Mengajar. Dan di saat yang sama, Pak Prabowo tentu memiliki pendekatan yang relatif lebih unik karena dia berangkat dari sebuah proses pendidikan militer yang tentu menekankan isu-isu yang kemudian betul-betul menjaga kedisiplinan, loyalitas, militansi, dan patriotisme yang kemudian bisa dikukuhkan dalam sebuah konsep pendidikan saat ini. Sementara Mas Ganjar, dengan bekal dalam konteks ini lagi-lagi setidaknya kepala daerah tentu memiliki andil di dalam konteks peningkatan kualitas SDM di tingkat lokal dan itu bisa di-generate dalam konteks nasional. Nah, dari beberapa kekuatan yang ada, maka dalam konteks penguasaan materi, dalam konteks isu pendidikan dan juga SDM secara umum, tampaknya memang Mas Anies akan memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengeleaborate isu ini. Tetapi, sekali lagi, kalau misal Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar memiliki proses persiapan yang jauh lebih matang, baik secara konten, materi serangan, termasuk gimmick yang barangkali bisa digunakan untuk memperkuat basis kekuatannya, barangkali kemudian bisa mengubah performance di debat itu. Saya pikir di debat yang kemarin ketiga, ketika bicara tentang konteks pertahanan, keamanan, Mas Ganjar termasuk yang cukup well prepared. Sejumlah keyword yang disampaikan cukup lengkap dan betul-betul diluar kekepaktasi dari kapasitas seorang kepala daerah. Nah, ini bidang yang notabene bukan bidangnya Mas Ganjar ansih, dan juga bukan bidangnya Pak Prabowoan sih. Tetapi, sekali lagi, persiapan. Kalau misal kemudian dengan well prepared, maka tentu well performed akan bisa dicapai dengan optimal. Demikian, Pak. Oke, Mas Umam, akankah kemudian kalau Anda lihat tadi paling tidak ini bidang yang dikuasai oleh Pak Anies, tapi bagaimana kemudian berdasarkan dengan psikologi pemilih kita, ketiga capres ini haruskah tampil menyerang dalam debat terakhir atau justru memaparkan berbagai prestasi yang sudah mereka garap? Ya, memang idealnya, kalau misal kita bicara psiko-sosial ya, sosial-antropologis juga secara umum, masyarakat kita memang tidak begitu suka sebuah pola relasi yang sifatnya konfliktual. Kalaupun kemudian terjadi ledakan percakapan publik pas ke debat, yang kemudian hanya meng-highlight isu-isu yang sifatnya memanas gitu, itu sesuatu yang sifatnya temporal saja, tapi secara umum lebih suka sesuatu yang lebih make sense, lebih logik dan nyambung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Apa yang bisa mereka dapatkan dengan janji-janji, komitmen politik yang akan disampaikan oleh para calon presiden itu. Maka sebaiknya materi yang sifatnya serangan-serangan personal ada baiknya dikurangi dan betul-betul fokus di dalam konteks substansi. Karena dengan substansi, tentu bukan substansi yang disampaikan secara melangit, tetapi betul-betul nyambung, connect, engage dengan masyarakat kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Oke, Mas Umam, seberapa signifikannya debat pamungkas ini terhadap suara para pemilih? Kan tinggal dua minggu lagi begitu? Iya. Memang per hari ini iman politik dari para basis pemilih loyal masing paslon relatif sudah cukup terkonsolidasi, bahkan ruang terjadinya perubahan pilihan atau preferensi politik juga relatif semakin kecil. Tetapi sekali lagi, ini adalah sebuah performa terakhir. Tentu siapapun yang bisa mendulang suara, mendulang poin politik dari proses debat ini akan mendapatkan impak yang positif di dalam upaya rekonsolidasi di titik akhir menjelang pencoblosan. Praktis tinggal, ya let's say, satu setengah minggu lagi atau dua belas hari lagi. Maka, siapapun yang kemudian bisa mengawal proses ini dengan baik, dengan substansi yang terukur, dengan kedisiplinan. Disiplin dalam arti tidak terjadi kemudian plunder, kimik yang justru kemudian bisa mendegradasi kredibilitas dan juga performance dia, saya pikir itu yang kemudian akan memberikan dukungan secara elektoral. Tetapi sekali lagi, semakin kuat materi, substansi, dan kemudian bisa meyakinkan, terutama dari kelompok menengah ke atas, saya pikir juga akan memberikan impak yang positif untuk rekonsolidasi dari undecided dan juga swing voters yang per hari ini masih ada di angka 20-an persen. Itu dia poinnya ya, debat pambungkas, mas. Kalau ditanya soal materi, pasti ketiga tim ini sudah memperisahkan materi yang cukup matang bagi capres mereka. Tapi pertanyaannya, siap tidak ketiga capres ini menghadapi serangan dari masing-masing? Saya jadak, kami akan bahas untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami, kembali kita lanjutkan, saya ingin ke Gus Jazilol. Gus, ini kan dari apa yang disampaikan oleh tadi Mas Umam juga bahwa yang paling menguasai adalah Mas Anies. Artinya dengan hal ini, apakah ini dijadikan kekuatan Anies Baswedan untuk menyerang pasangan lainnya atau akan seperti apa? Tentu Pak Anies, karena ini debat pambungkas, akan mengeluarkan seluruh performa terbaiknya. Dari sisi materi, gini, termasuk seandainya mau menyerang, seranglah dengan cara yang baik. Dalam tanda kutip, menyerang itu adalah karena kita ini ada di koalisi perubahan, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang mesti harus diselepet dalam bahasa Cahibin. Nah, selepet itulah yang kemudian menimbulkan seakan-akan itu serangan. Namun yang terpenting, Pak Anies harus menyampaikan secara sustantif hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan terkait dengan pendidikan dan serangan sosial. Karena rakyat menunggu itu, ikan maupun kebijakan-kebijakan, visi dan visi dari Pak Anies Baswedan dan pasangan 01. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo, Pak Kajar sehat, stamina-nya bagus, dan karena sudah beberapa kali dari debat, tentu sampai berhari-hari belum move on kadang-kadang. Saya pikir itu bukan karena serangan, karena memang kapasitas untuk menjawab, maupun menyampaikan visi secara tegas, itu kurang bagus. Sehingga publik merasa bahwa, oh ada pasangan yang tidak cukup. Sampai disana dulu Gus, sampai disana dulu Gus. Oke, itu menurut Gus Jasil. Teh Putri gimana, Teh? Persiapan Pak Prabowo siap tidak merima berbagai serangan atau justru akan menggunakan strategi menyerang juga untuk kedua paswan lainnya? Pak Prabowo itu kan di semua debat yang sudah dilakukan sepanjang dua kali kemarin, itu kan selalu tampil apa adanya. Jadi misalnya beliau tidak pernah menyerang gitu secara personal, beliau selalu fokus pada substansinya, dan seringkali ya memang posisinya beliau hanya mempertahankan argumen dan juga program kerjanya tanpa sibuk menyerang Pak Selon yang lainnya. Jadi tentu ini yang akan tetap dipertahankan oleh Pak Prabowo di debat yang akan datang. Dan forum debat ini kan waktunya juga sangat terbatas dan merupakan debat pamungkas. Jadi kita akan sangat fokus pada program-program yang kita usung. Dan juga menjadi kesempatan yang sangat baik untuk menyampaikan prestasi yang telah dicapai oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Di masing-masing posnya terkait dengan isu yang nanti akan dibahas yaitu tentang pendidikan tentunya yang menjadi harapan banyak orang. Jadi tentu untuk penguasaan materi dan juga jurus-jurus yang akan digunakan nanti sifatnya akan lebih substansial. Dan kita juga akan melihat bagaimana Pak Prabowo nanti bisa menjelaskan dengan sangat baik terkait dengan program andalan kita. Yaitu program makan siang dan susu gratis yang tentunya sangat relate atau sangat berhubungan dengan debat yang akan datang nanti. Oke kita dengarkan dari Bang Ciko. Tadi Bang Ciko di segmen sebelumnya sempat menyebutkan bahwa tema ini sebenarnya ganjar banget gitu. Nah artinya dari Capres Ganjar ini sudah memiliki senjata pamungkas dalam debat pamungkas esok begitu? Jangan-jangan nyerang lagi nih besok di debat terakhir. Enggak, senjata utamanya Pak Ganjar pada debat yang akan datang ini adalah rekam cijaknya. Dia akan semoga saja diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal yang sesuai topik ini. Karena di semua topik ini satu persatu pendidikan, kesehatan, inklusi, kesejahteraan sosial, teknologi informasi. Saya kasih contoh, teknologi informasi beliau juga yang paling progresif dalam melakukan digitalisasi birofrasi di Jawa Tengah. Dan hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi termasuk memasukkan kurikulum-kurikulum itu ke dalam kurikulum SMK. Nah ini juga saya tidak kurang setuju dengan apa yang disampaikan Mas Umam. Karena dalam 10 tahun apa yang dikerjakan oleh Pak Ganjar itu menyentuh semua topik yang akan dibicarakan besok. Nah ini senjata pambungkasnya tentu adalah lebih mengutamakan tentang rekam cijak beliau. Artinya sebagai gubernur dan sebagai seorang yang mengelola sebuah provinsi dan sukses di bidang-bidang yang menjadi topik itu. Tentunya ini hanya tinggal satu langkah lagi untuk melakukannya dalam skala besar ketika beliau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia di 2024 sampai 2029. Nah itu soal serang-menyerang, apakah nanti ketika beliau menyampaikan keberhasilan dan proses-proses di mana beliau melakukan itu semua bagaimana caranya dan lain-lain itu menjadi hal yang membuat insecure capres lain. Nah itu hal-hal yang lain lagi. Jadi artinya menyerang dengan cara yang tidak langsung gitu kan. Artinya dengan pengalaman yang begitu banyak justru persiapan debat ini cukup menarik dibanding dengan debat-debat yang lain. Oke, di persiapan debat ini Pak Ganjar lebih sebagai orang yang memberikan wawasan-wawasan pada teman-teman yang berdiskusi dengan seliau dan teman-teman yang di TPN. Tugas utamanya pada debat ini hanya untuk mengumpulkan data-data mutahir terkait dengan topik-topik yang akan dibicarakan. Tapi soal serang-menyerang saya rasa itu biasanya sebenarnya bukan direncanakan. Tapi muncul dengan sendirinya. Apa data-datanya juga sudah siap kemarin Pak Ganjar? Masa nggak disiapin Pak? Iya data-datanya disiapin justru itu yang saya katakan. Jadi TPN menyiapkan data-data mutahir terkait dengan topik-topik gitu. Baik, kita sama-sama nanti akan menantikan ya bagaimana jalannya debat pamungkas dari masing-masing capres ini akan mengutarakan dan juga apakah akan ada gimmick-gimmick tertentu dan saling serangnya. Timnya sudah siap sih Raya. Kita lihat ini seperti apa ini akan berjalan. Terima kasih banyak. Guja Zilut, terima kasih Teh Putri, terima kasih juga Bang Cikgu Hakim atas waktunya di kabar petang hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat.